Ada ruangan ke-8. Ya, ruangan ke-8. Dan ruangan ke-8 itu di sini. Emang apa yang Santana dengerin di sini? Kayak minta tolong gitu. Merinti banget. Ini kenapa ada suaranya tadi didengar sama Santana? Saya punya dendam yang tidak bisa saya lakukan. Jangan pernah dimasukkan perempuan yang tadi. Kalau ada yang memasukkan patah tangan salah satu. Kan dulu Bang Wahyu tadi ngedenger suara apa? Coba? Kayak digoyang. Kayak digoyang. Jadi ini bisa dibilang sosok mitologi kuno. Sotoknya ada di atas pohon itu. Takut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman Furi. Kali ini Kak Furi ditemani oleh Kak Amah dan juga kami yang ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga segala kebaikan datang, segala kesedihan pergi, dan Amah sama kami yang juga cepat dapet jodoh. Kok ketawa kan? Amin aja. Apaan kamu mau dapet jodoh dulu? Harus dong. Harus. Ya tetap ya. Tinggalkan jomblo gitu. Tinggalkan jomblo di 2023. Yang masih jomblo bisa daftar ke Kak Amah atau Kak Mian. Ini dia Instagramnya ada Amah Gerald, ada Mian Sumariana juga gitu. Dan kali ini juga kita ditemenin sama Fang Fang ya. Look cantik dari Thailand. Nah ini ada tato-tatonya. Fang Fang ini buat kalian yang ingin adopsi bisa diadopsi di Instagram bonekafuriharun account ya Instagram baru. Karena Instagram lamanya udah hilang. Jadi kita ganti yang baru aja. Karena tahun baru harus baru semuanya. Oke. Kita kali ini ingin meneruskan penelusuran kita dari minggu kemarin. Iya. Di mana ada ruangan ke delapan. Ruangan ke delapan. Dan ruangan ke delapan itu disini. Nah Amah tuh punya apa Amah? Ngedenger suara tangisan ya Kamian ya. Suara tangisan wanita. Tapi bukan cuma Kak Amah dan Kamian aja. Kalau Kak Amah dan Kamian kan anak Indigo ya. Udah pasti denger. Ada ini masih 50-50 nih. Antara Indigo atau Indihome ya. Kita undang Kak Santana mananya. Kak Santana. Ya. Oke. Indigo juga mas? Di sini kak. Indihome. Oh Indihome ya. Jadi buat kalian yang udah pernah nonton di episode sebelumnya. Kak Santana ini memang seringkali ada di boho studio. Iya di studio foto. Yang sering kapuri foto dan juga syuting ya. Dan sorry nih ini ada apa doa. Ya karena kita juga udah malam ya Isa gitu. Jadi ada yang ngaji-ngaji gak apa-apa. San. Emang apa yang Santana dengerin di sini? Suara perempuan nangis. 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 Oke. Nangisnya kayak gimana? Kayak menjerit aja. Menjerit kayak kesakitan. Cuma sekali aja. Kayak kesakitan. Nah dari sejak Santana ngikutin tim kita nih dari sore ya di sini. Apa aja yang kamu rasain? Pertama pas begitu datang dari pintu depan. Aku udah ngerasa di sini kayak sakit banget. Berat. Berat banget dah. Sama tadi yang pas di minggu kemarin itu kan aku ngikut juga di sini sakit banget. Oh di pinggang? Di sini. Di daerah sini. Aku gak pernah ngerasain selama ini gak pernah ngerasain sakit apa-apa. Tapi baru kali ini aku ngerasain sakit di sini. Itu waktu kamu denger suaranya deket apa jauh? Deket banget. Deket banget. Deket banget. Kedengerannya deket banget. Tapi kayaknya posisinya jauh. Tapi kayak di telinga aku banget. Bisa dipraktekin dikit aja nangisnya kayak gimana coba? Biar kita ada gambaran temen-temen. Kayak minta tolong gitu. Kayak gimana coba? Merinti banget. Merinti banget. Gitu. Gitu. Kayak minta tolong. Kayak minta tolong. Gitu. Kayak kesakitan gitu kayak abis dipukul. Oh oke kayak abis dipukul ya. Oke jadi Kak Santana ini adalah salah satu orang yang sensitif. Sering dimimpiin juga gitu. Tapi memang dia juga gak pede kalau dibilang Indigo jadi hanya sensitif aja. Mungkin kamu bakalan nunjukin ke kita di mana lokasi kamu denger suara tangisannya. Di sebelah sini. Oke kita jalan. Jalan dulu. Nanti kalau ada yang medium kamu yang tanya kenapa nangis kedengeran sama saya gitu ya. Iya. Oke temen-temen ini lokasinya lumayan ya. Jadi kalau kalian kesini juga harus hati-hati karena kita juga takut ada uler gitu atau ada ilalang. Yang mau medium siapa? Amak? Amak sebentar. Oke coba Satana disini berarti nanti kamu yang membantuin nanya Amak Amian juga. Amak ini dulu ya Kak. Rasain dulu energinya yang terdekat. Kak Amal mau merasakan energinya dulu ya. Karena mungkin dia ingin bercerita kepada salah satu di antara mereka. Aduh itu ada landak ya guys. Aku ternampuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ini yang dibilang si cantik deh sama Carol. Hmm? Mukanya sumringah. Yang ini bukan? Oh dia manggil Karen. Karen. Iya. Ini tanya kenapa nangis sama Santana? Aku malu. Tapi gak apa-apa daripada kamu lagi kan? Iya. Soap. Halo. Yang sopan. Oh iya Kak. Jangan genit. Halo. Kakak-kakak. Iya tuh. Kak. Ini kenapa ada suaranya tadi didengar sama Santana? Jadi kenapa menangis? Mau cerita ya? Iya. Kenapa? Gak apa-apa ceritain aja. Cukar sama Carol. Makanya jangan bawel. Oh iya lupa. Aku bawel. Coba cerita dulu Neng. Neng. Tadi kan yang mendengar suaranya cuman Nian, Santana sama Kak Ama. Kenapa Neng ingin suaranya didengar sama tiga orang ini? Yang lain enggak. Saya mau minta tolong. Oh mau minta tolong. Minta tolong apa Neng? Saya boleh kembali sama Tuhan. Oh si Neng pengen kembali sama Tuhan, Carol. Sudah masuk kembali. Tak berangka. Neng, boleh tahu enggak namanya siapa? Boleh. Siapa namanya? Nenny. Namanya Nenny, Carol. Nenny. Umur kamu berapa? 21. 21. Kamu kenapa nangis? Nenny. Sedih. Pengen didoain gitu Nenny. Saya punya dendam yang tidak bisa saya lakukan. Oh Nenny ini punya dendam yang tidak bisa dia hilangkan gitu. Coba katanya dendamnya apa. Iya, daripada dendam. Ini kayak aku. Asik. Kenapa sih dendam-dendam kayak gitu? Kamu sakit hati. Sama siapa? Hmm? Bukan sama Tuhan. Hmm, iya. Sama laki-laki? Iya. Oh, kenapa laki-laki itu? Nggak pernah bertanggung jawab. Itu makanya kalau jadi laki-laki harus bertanggung jawab. Tapi kamu bertanggung jawab kan? Sama istri. Oh, iya. Itu harus bertanggung jawab, Carol. Aku kan masih kecil, tanggung jawab gimana? Cantik. Terus laki-laki itu kabur. Setelah menghamili kamu kabur. Oh. Jadi Nenny ini dendam teman-teman karena laki-laki yang menghamili dia akhirnya kabur. Tapi Nenny itu punya keluarga di sini apa orangnya di sini? Siapa punya keluarga di sini? Oh, punya keluarga di sini. Usia ini-nya udah berapa bulan? Apa itu? Ini kenapa beda? Tanya Carol ini siapa? Ini rancang jelek-jelek. Jadi ke Carol. Tidak mau. Assalamualaikum. Tuh, aduh, aduh. Ini mah serem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya saham. Enggak berani. Namanya siapa? Agus. Agus. Kenapa ada di sini, Agus? Kenapa memanggil Nenny? Oh, kenapa mau memanggil Nenny? Kita sih cuma mau nanya. Nenny kenapa nangis? Kalau Agus siapa? Pacarnya Nenny? Agus. Saya yang jaga. Oh, yang jaga di sini. Oh, kayak dukun. Kayak petar. Agus? Agus orang apa, apa nih? Suruhan Bapak dukun? Tentukan. badannya tuh gede saya yang nungguin neni di depan sana oh jadi Agus ini yang nungguin neni biar apa biar gak kabur eh kasihan tuh gak bisa bebas makanya minta tolong sama kamu didoain Agus kamu nunggunya di depan sebelah mana di depan tempat mini meninggal di depan tempat mini meninggal kamu emang ngeliat sosok aku tidak ngeliat tapi kayak ngerasa ngerasa gitu aneh kamu tadi berusaha buat komunikasi gak sama Santana eh Agus ada hubungan apa sama sosok yang ada disini sama neni sama sosok yang besar hubungannya apa saya kasihan sama neni oh Agus ini baik kasihan Amada neni baik 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 jangan panggil dia jauh jauh kesini oh jangan dipanggil jauh jauh kesini kenapa bukan tempatnya oh bukan tempatnya tempatnya dimana di mana di dalam di pohonnya oh di pohonnya oh di pohonnya ya temen temen tadi kan seperti yang udah Kak Flory Kak Amad dan Kamian obrolin sama kalian ada pohon besar dimana disitu tempat neni gantung diri gitu kenapa jauh-jauh dipanggil kesini Carol enggak aku gak mau manggil Carol yang manggil oh setiap disini mereka punya tempat masing-masing oh setiap disini tolong jangan sembarangan untuk memanggil oh iya maaf ya Pak Agus ya kita jangan sembarangan kalau manggil Pak Agus tau gak sih kenapa ada nomor delapan jangan kata si emas yang tadi bukan Pau Yohan sebentar sebentar eh jagoan Pak Agus eh jagoan Pak Agus jagoannya sih Pak Agus itu ada lingkungan di atas merangkak gitu kutuk 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 iya siapa itu jangan bernaker sana jangan pernah kesana jangan pernah kerukau delapan jangan pernah kerukau delapan dimana rukau nya ini yang di depan kita bukan yang ini kenapa 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 galak ha galak oh galak jangan kerukau delapan galak berarti di sini bukan ada nenek kalian gimana makhluknya Pak Agus tuh katanya kerak lihat makhluknya mami gak mau lihat intip 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 oh itu oh gitu itu sosok apa sih Pak Agus perempuan 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 jelannya gitu jelit ku-ku-ku japan yang jangan bilang jelit jangan bilang jelit nanti di hanuk waa gitu takut udah jelit memang jelit kan sekali lagi jangan asal manggil tempat ini sudah punya wilayahnya masing-masing Baik Pak Agus ya, jangan asal manggil katanya, jadi ini tempat udah ada wilayahnya, berarti kita gak aman ya di depan nomor 8 kita pindah gitu ya, kita pindah dulu teman-teman, Pak Agus, ada pesan ada apa lagi buat kita? Jangan pernah dimasukkan perempuan yang tadi, jangan pernah dimasukkan perempuan yang tadi yang merangkak ya, ingat kami yang jangan masuk, kalau ada yang memasukkan patah tangan salah satu. Nanti kalau ada yang masuk, tangannya bakalan patah, jadi kita harus jagain Kak Amak, iya, itu, karena posisinya tidak seperti kita, iya, siap, banget, oke, ada suara pintu ruko yang bunyi, ada suara merangkak juga, iya, tapi karena Pak Agus baik, ngasih tahu kita jangan ada di depan ruko nomor 8, Enggak boleh dimasukkan, mungkin kita pindah dulu ya, karena ini udah ada wilayahnya masing-masing, kita pindah kesebelah mana, Karel, coba? Yang aman. Santana pegangin Karel, tunggu di sini. Sini apa? Sini aja deh. Sini. Bang Wahyu, tadi ngedenger suara apa coba? Tadi saya denger pintu rupo. Sini Bang Wahyu, sini. Masuk aja. Ada apa? Tadi saya denger pintu rupo. Itu tadi yang saya buka. Atau yang sebelah sana? Yang sebelah sananya? Iya. Tapi itu jelas banget. Kayak digoyang. Iya, digoyang. Gitu. Bukan dibuka. Kalau dibuka mungkin serak gitu. Kayak digoyangin, digoyang gitu. Di shaky gitu. Tapi tadi kalau Kak Furi sih lebih jelasnya yang ngerangka kayak ada di atas kita. Kalau ini Santana ngeliat apa? Ngeliat tadi yang ada di depan pintu itu. Sama kayak yang digoyangin. Bukan digoyangin. Dia kayak marah gitu. Kayak marah. Oh, oke. Sosoknya bisa keliatan nggak sama Bang Wahyu atau Pak Santana? Tadi sih cuma pas lagi pada tag. Karena kan pas lagi pada tag. Saya lagi fokus buat bikin pertanyaan. Tau-tau serak. Tau senoleh. Itu ada pintu yang tadi saya buka. Saya pikir itu kayaknya gitu. Yang tadi kita mau tag pertama itu. Terus saya nanya tuh sama mas-mas yang di belakang. Saya tanya masnya juga. Iya, mas di situ yang paling angker. Yang kemarin saya bilang. Mas, oh oke. Oke. Jadi itu ada pintu yang paling angker. Eh, kalau Carol ngeliatnya apa? Ini ada orang itu kurus. Orang nggak hitung semua. Rambutnya panjang. Iya. Gitu. Oh. Ajak ngobrol nggak sama Carol? Itu dimanggil-manggil. Oh, manggil-manggil. Oh gitu. Tapi jangan mau ya. Kenapa? Aku kan ngomong-ngomong. Tadi kata Pak Alius. Kalau dimasukin ke Mian atau ke Ama. Tangannya bakalan ada yang patah satu. Patah tuh gini. Iya. Jangan makanya. Kok bisa patah? Kan tangannya kuat. Berotap. Iya. Gitu. 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 Tolongnya cuma datang pulang. Datang pulang ya, kayak gilangkung. Datang tidak di... II kunnen D. Tidak di undang. Datang tadi undang pulang. Tidak di antar. Ini orang yang udah bawel. Oke. Oke, Mian. Tadi sosok yang si nenek-nenek itu, Teh, kumaha, yang kayak merangkak gitu. Jadi tadi tuh Mian liat di belakang, saat Kail masuk, nah si sosok nenek-neneknya tuh ngerangkak. Tapi ini gini. Cepet banget kayak laba-laba gitu. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Dan itu bentuk wujudannya kayak tengkorak gitu mukanya. Serem ya. Oke, jangan-jangan-jangan. Tadi kan udah diperingatkan sama Pak Agus. Tapi by the way ya, Pak Agus tuh jadi penasaran, kok tangannya kayak gini-gini, kenapa? Iya, jadi dia posisinya itu, nanti kalau kita kesana tuh, ini kan pohon. Ini ada jalan, Kak. Aku praktekin ya, dia cuma duduk gini doang. Aku ini nggak tahu sosok karupun atau apa, cuma duduk gini doang. Tapi arahnya ke pohon yang neni tinggalin. Oh, pohon yang neni tinggalin. Cuma gini aja. Dan dia ngejagain neni gitu. Berarti kita itu nggak boleh manggil sembarangan, karena katanya semuanya udah ada tempatnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kayak Santana gitu ngedenger suara nanis kayak gitu, mungkin nggak sih kalau itu kerjaan si nenek ini biar sengaja kita kesini gitu? Yang tadi ama begitu ama dimasukin sama Gus itu, energi neni tuh emang ada, Kak. Energinya ada. Cuma ama kayak begitu neni masuk tuh kayak nggak dikasih gambaran. Sama sekali. Sama sekali. Kayak ditutup gitu ya. Tapi ketika dimasukin Gus, ama dikasih gambaran sosok neni dan sosok Gus itu seperti apa. Sosoknya kayak gimana neni? Cantik, kerambutnya panjang, pakai baju warna merah. Tapi dia cuma gini doang. Oh, kayak flat gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita mau medium ke situ, kayaknya akan lebih aman daripada kita manggil. Karena takut ke distract. Dan kayaknya kalau misalkan kita ke situ pun, kayaknya Gus akan ngejagain. Itunya tadi kan setelah neni ke sini, ada yang rangpek lah. Sosok-sosok banyak yang dateng kan. Karena yang ngobrol sama ama, sosok neni ini mencuri perhatian semua makhluk yang di sini, Kak. Karena cantik? Iya. Atau karena tragic kisahnya? Antara dua itu. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan neni keluar dari sini pun kayak, wah kayak gitu. Gitu. Kan tadi kita kan ada fotografer juga, ada kameramen juga. Tapi kenapa yang bisa ngedenger neni nangis itu cuma Mian, Ama sama Santana doang. Apa emang dia ngerasa nyaman sama kalian bertiga? Atau mungkin ada koneksi apa gimana? Kalau aku pribadi, pas tadi aku denger tuh posisi Ama lagi kebuka banget. Itu lagi bener-bener brandingnya gitu. Lagi bener-bener yang portalnya kebuka banget. Gitu. Dan itu kalau Ama dua kali dengernya kayak. Iya. Kayak Kak Rianis ya? Iya. Satu kali. Terus kedua kalinya nggak selang jauh lah jaraknya gitu. Nah Santana tadi kan sempat cerita tentang ngerasain sosok klien juga di depan. Iya. Emang itu pada saat Santana ngapain tuh ngerasa sosok? Tadi kan aku lagi sendirian duduk disitu. Terus lagi pada kesana kan lagi. Kayak ada yang mau masuk tapi kayak nggak bisa gitu. Terus tiba-tiba semuanya berat. Berat. Semuanya berat. Aku kayak nggak mau gitu. Nggak mau iya. Tapi kamu sendiri bisa kerasukan apa pernah? Nggak pernah. Belum pernah sama sekali. Dan nggak mau. Dan nggak mau. Jadi akhirnya kamu mual kali ya, pusing. Iya. Dan aku tuh kalau setiap kemanapun kalau ngerasa ada itu pasti badanku suka ngerasain. Oke. Oh ada suara apakah itu? Lain jalan. Kayak ngeliat apa tadi Kak? Hmm. Toba. Tapi rada-rada mual. Jadi buat kalian kalau misalnya ingin melihat orang-orang yang aduh kenapa ya aku lagi ada di tempat angker terus berat misalnya ini. Nah kayak santana. Jadi si pundaknya dia memang ada energi yang nempel itu kelihatan sehingga kurang fokus gitu. Nah apa yang harus kalian lakukan dalam situasi seperti ini karena dimasukin juga nggak bisa tapi ininya berat dan mungkin ada perasaan mual. Yang pertama pada saat kalian pulang ke rumah masak air panas terus disatuin sama garam-garam kerosokan itu untuk menetralisir energi yang negatif. Jadi kalau sudah dari tempat-tempat seperti ini secapek apapun selelah apapun pakaian sepatu semua harus dicuci tidak boleh masuk ke rumah karena kotor ya langsung dimasukin plastik ya. Lalu kitanya mandi keramas gitu. Jangan lupa ya mandi keramas. Tapi kapok nggak sih ikut acara-acara kayak gini? Enggak. Enggak ya. Enggak kapok. Sebenarnya ada sosok yang menarik juga ya karena ya selain nenek tadi menarik tapi karena nggak boleh dimasukin Kak Furi juga ada ngelihat sosok maung juga disini. Ternyata tempat ini juga ada maungnya. Oke. Nah kan sebenarnya maung ini identik dengan makhluk-makhluk yang positif yang suka menjaga. Lalu kenapa dia bisa ada di tempat ini? Apakah dia salah satu maung asuhannya Kak Ama dan Kak Mian misalnya? Atau memang dia disuruh untuk menjaga di wilayah tertentu aja gitu. Menurut Mian gimana si maung itu punya sehasil? Kalau menurut Mian, punya Mian bukan Ama. Kalau punya Mian nggak sih nggak usah dibahas kalau kayak gitu. Ya? Bukan. Punya kan Mian. Kan Sarwa Baroro ga mau. Kalau orang sungga mah. Kalau gitu nggak usah dibahas ya adem-adem aja. Kita bahas yang lain lagi mungkin ada sosok apa yang pengen dibahas? Jadi ini tuh ada sosok unik. Sosok ini tuh kayak bentukannya tuh bukan binatang, bukan manusia. Oke. Jadi ini tuh bisa dibilang sosok mitologi kuno. Yang dimana sebelum kehidupan ini berlangsung nah sosok ini tuh udah ada. Oke. Nah bentukannya itu nggak jelas banget. Jadi kayak istilahnya kayak seperti Ama bilang ada putaran hitam yang masuk ke sini. Yang ditakutkan adalah gerbang dimensi alam lain yang terbuka dan si sosok itu keluar dari situ. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya kurang seru kalau Kak Mian nggak gambar. Karena orang tuh pengen digambarin sama Kak Mian. Mungkin nanti Mian bakal tunjukin gambarnya. Karena ini bentukannya tuh si telinganya kayak gajah. Gambarnya seperti itu. Nanti Mian gambar telinganya seperti gajah dan bentukannya seperti kerak. Oke. Oke. Nah Mian tunjuk atas itu hitam. Nah sosoknya ada di atas pohon itu. Takut. Takut. Takut kamu sih? Enggak tadi ada suara. Ya ada suara. Kayak monyet. Iya. Iya monyet. Kalau monyet itu ya? Monyet itu monyet yang ada di sini kan? Sosok itu deh. Karena ini tuh binatang bukan? Dibilang binatang. Seperti siluman jin gitu. Kalau kita nyebutnya. Karena di sini tuh ekornya tuh ada tusuk gitu. Telinganya panjang seperti gajah besar. Terus juga banyak duri-duri di badannya. Dan dia suka di pohon-pohon. Nah ini kita di atas ini. Ini tuh adalah perputaran energi yang lumayan besar. Nah mungkin angka delapan itu kenapa ditunjukkan di sini? Karena energinya tepat turun di sini. Tepat turun di sini. Oke. Kalau gitu teman-teman paling Kak Furi mau minta ke Mian gambar ya? Sambil sama medium ya? Boleh. Ini mau yang mana nih? Oke. Yang tadi Mian omong, dia baik kan? Baik nggak? Ini ke distrik ya kalau di gambar sekarang. Oh kalau di gambar sekarang ke distrik? Oke, oke, oke. Jadi teman-teman nanti sabar ya. Kak Mian bakalan gambarnya setelah sampai di rumah. Jangan sekarang. Jadi mau Mian yang medium? Coba dilihat dulu sosoknya. Oke Kak. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Sastrenomo. 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 Wow namanya susah. Bagus banget namanya. Sastre. Sastrenomo. 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 Dipanggilnya apa? Mas Ki. Sastrenomo. Kamu ada di atas. Gerbang terbuka Oh gerbang terbuka, berarti kamu asalnya bukan dari sini ya? Ini gerbangnya terbuka tiap hari atau ada waktu tertentu? 8, oh jam 8? 28 Kak sekarang tanggal 28 Setiap? Wah sekarang kan tanggal 28 guys Pokoknya setiap ada angka 8, terbuka 8 dia kebuka, merinding banget Oh temennya datang baik gak? Kita disini sudah lama Oh disini sudah lama Kita ngeganggu gak datang? Saya tidak takut kalian semua Iya kita mah gak nangkut-nangkutin kok Sembilan tahun saya disini Sudah sembilan tahun? Kamu disini kan siluman ya Ada yang manggil atau ada yang mau pekerjakan atau gimana? Ada yang nyuruh? Buka Oh karena gerbangnya dibuka, tuh ada suara cicak lagi Gerbangnya terbuka, berarti kamu suka nakut-nakutin orang gak? Tempat ini Tempat ini Jika diisi Oh supaya tempat ini diisi Tidak diisi Oh tempat ini tidak diisi Jika ada, kita ganggu Kalau besok kan tanggal 29 nih Kamu akan tetap disini atau akan pulang ke tempat kamu? Portal Oh portalnya tertutup sedikit Oh portalnya tertutup sedikit Oh portalnya tertutup sedikit Jadi mungkin yang energi-energinya gede Iya Santana ada yang mau ditanyain gak sama ini mas? Gak ada Gak ada? Jangan lupa izin Iya izin Emang ada yang gak izin? Gak pernah Tidak boleh sembrono Tidak boleh sembrono ya Iya kita udah izin Bangun bangun Jangan jombok Oh gak boleh jombok Kenapa? Di bawah teman-teman saya Oh teman-temannya keinjek Iya Tem-temannya ada Pegang kaki mereka Sekarang Pegang kakinya Pegang kaki masing-masing Baca doa Biar bersih ya Baca doa Biar bersih semuanya Minta maaf Kalau ada yang tidak sengaja keinjek Kita disini cuma kerja Ya minta maaf Kalau ada yang mau disampaikan silahkan Ada temannya berapa banyak banget Sampai gak keitung Banyak Banyak Mereka Ngapain disini? Ini adalah tempat kita Itu ada Tempat ini jadi gak laku-laku ya? Gak boleh laku Gak boleh dijual Iya Gak boleh dijual tempatnya Makanya rame Kalau ada orang disini Biasanya mereka ngapain Supaya gak betah Hmm Kita jayu Oh jahil Tertawa Lempar Oh lempar Tertawa Modelnya Jaga Hanoman Tersih Hmm Agak-agak gondol Gitu Tering 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 Terbuka Oh gerbangnya semakin terbuka Ya Angkat Gitu Mampus Pokoknya setiap tengah-tengah delapan Gerbangnya terbuka Tadi kan agak Ada pejual basho juga kan Bilang Kalau disini memang tempatnya gak laku-laku Udah dijual murah juga Enggak bakalan laku. Pertama ada yang nutup. Pertama ada yang nutup. Kedua, percampuran darah. Kedua ada percampuran darah. Darah siapa? Wanita. Darah wanita. Kok ada yang dibunuh disini? Kok ada yang bunuh diri? Jadi itu bikin aura tempat ini juga ketutup. Tapi kamu mah berarti kesini cuma karena dateng aja kan? Bukan mau ngapa-ngapain ke orang. Karena terbuka begitu saja. Oh karena terbuka begitu saja. Tapi sosoknya yang dateng kesini itu semua seperti kamu akan berbeda-beda. Banyak. Sosok yang rangka. Sosok yang rangka. Iya. Ada yang cantik gitu menurut kamu? Kita lebih sempurna daripada manusia. Oh kamu gak suka sama manusia? Kita lebih sempurna daripada manusia. Oh dia bilang dia lebih sempurna daripada manusia. Ada seperti sosok kamu yang kamu senengin disini mungkin? Banyak. Banyak yang cantik berarti ya dari dunia kamu ya? Iya. Oh iya iya iya. Manusia bakal ikut kami. Manusia bakal ikut, karena? Sifatnya sendiri. Sifatnya sendiri. Sifatnya sendiri. Jadi mungkin manusia itu berusaha untuk mencari kali ya. Yang mencari pesugihan. Iya. Menyuruh-nyuruh. Kayak gitu buat nutup tempat dan lain-lain. Butuh makhluk seperti ini. Apa yang kamu lihat? Ada yang pergi. Hah? Mau pergi. Oke. Assalamualaikum. Oke. Mian. Gimana? Capek nggak? Biasanya puluh kayak gitu tuh jahat. Iya. Tapi ini netral. Netral ya? Netral. Aduh, 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 aduh. Hati-hati pak. Be careful. Enggak pegang kaki. Enggak pegang kaki? Belum pegang kakinya tadi. Pegang kaki dulu. Pegang kaki dulu, ya. Iya, jadi teman-teman tadi pas Mian lagi medium juga. Jangan jongkok, karena bagi sekitaran mereka tuh banyak yang ketindihan. Iya. Banyak teman-temannya. Banyak teman-temannya. Mungkin kalian juga pernah mendengar ada orang yang tiba-tiba datang dari sebuah tempat atau buang air kecil di bawah pohon. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sampai meninggal dan lain-lain. Karena tidak sengaja menginjak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bisa saja itu terjadi karena tempatnya dengan gerbang dan dimensi terbuka ya seperti ini. Iya. Yang Mian lihat pada saat dia masuk kayak gimana? Jelas banget ini tuh. Jadi si telinganya besar. Telinganya gede. Terus kayak bentukannya monyet, ekornya tuh runcing. Hmm, ekornya runcing. Kayak apa ya? Warnanya tuh merah. Tapi dia tuh nggak menunjukin sisi amarahnya dia. Hmm. Karena mungkin belum ada emosi yang dimana buat dia terpancing gitu. Oke. Tapi dia ada hubungannya sama emas nggak? Nah, Mian curiga ada terbukanya portal itu karena adanya seperti kayak praktek. Praktek-praktek yang memang manggil mereka untuk nutup tempat ini gitu. Iya, terus jadi sehingga sebakin banyaknya niat negatif. Contoh kayak perabotan warisan atau nutup itu juga bisa. Jadi sehingga si negatif itu berkumpul dan energinya semakin kuat. Jadi mengundang dimensi lain terbuka gitu. Berarti kalau kayak gitu yang ngebuka manusia bisa jadi nggak sih Kak? Iya. Iya, sebenarnya semua ini akarnya dari manusia. Karena yang bisa membersihkan manusia, yang bisa memanggil juga sebetulnya manusia. Mereka memiliki dendam. Makanya kan tadi dia bilang manusia tuh nggak bisa lepas dari dia karena akan semakin terikat oleh ambisinya. Buat manggil makhluk-makhluk seperti ini ya. Dan kalau dibersihin sebenarnya bisa ya Miannya. Bisa. Bisa dibersihin bisa dijual apalagi katanya harganya udah murah banget. Di bawah harga pasaran guys. Bayangin aja di pinggir jalan gede. Di bawah harga pasaran tapi nggak laku-laku gitu. Oke. Santana mau ke sebelah kiri apa ke sebelah kanan coba. Kanan aja deh. Kanan tuh sana dong. Karena kenapa kalau gede kiri? Berat. Berat banget. Berat banget. Aduh kasihan ya. Mungkin nanti bisa dibersihin sama mbahnya. Mbah Gemma ya. Ada namanya mbah baru. Mbah Gemma Graffy. Itu bisa dia hapus-hapus gitu. Soalnya yang bikin berat juga dia. Ya kan. Sengaja dibawa ke sini biar merasakan berat-beratnya. Oke. Kita ke sebelah kanan katanya. Kanan. Di sana ya Berarti. Yang tadi dong. Yang mana? Tembusannya ke yang kanan situ. Jalannya di sana. Apakah memungkinkan untuk jalan ke sana? Ke sebelah kanan? Kanan itu yang sebelahnya aja. Bisa aja ya. Saya belum lihat. Lebih pastinya belum masih gitu. Oke. Oke. Tapi ada Poci. Kalau Poci mah. Kasih WK si Carol lah ya. Mana-mana. Si Carol. Poci nya ke... Ama gitu. Yang nanya Santana. Nanyanya sing aktifnya. Kalau Pochong. Ya. Namanya Saha gitunya. Iya. Orang Sunda bukan? Ya Sunda. Sudah sudah di sini juga ini. Oke. Teman-teman. Dilihat dulu lokasinya. Kita habiskan episode kali ini ya. Menghabiskan rasa penasaran kita. Sedang apakah Pochong itu di sana dan... Apakah Pochong itu ada hubungannya dengan Pochong sebelumnya ya Andi? Ya. Oke. Kita akan ke tempat terakhir nih. Teman-teman yang ditunjukkan tadi sama sosok siapa Mia? Kita naik ke sini. Sosok Pochong. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Karena Pochong jadi kamu perlu nanya-nanya Kak. Iya. Jangan diem aja. Ya. Agak gak mau dinyari Kak Ma. Agak jauh aja Kak Ma ya. Aduh. Masuk Ama aja deh ini mah kayaknya. Mas Brewo. Deket Ama. Berarti Santana di sini di tengah-tengah Carol sama Pochie ya. Oke. Teman-teman yang udah sering nonton dimensi lain pasti tau ya. Kalau hubungan Kak Furi sama Pochie kan agak kurang begitu harmonis ya. Jadi diwakilin aja. Nanti Carol bakalan wawancara langsung. Tuh. Sok tanya. Assalamualaikum. 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 Aku di tempat lu aja. Tidak. Tidak. Tuh kan. Kiliran aku pasti yang jalan-jalan. Yang belokan. Gak boleh gitu. Kamu siapa namanya? Jajang. Jajang. Namanya gitu. Jajang. Udah lama di sini. Toslami. 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 Umur berahal. Toslami. 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 Kenal sama wanita cantik yang disini? Semua yang disini juga kenal. Semua yang disini kenal. Meninggalnya kenapa? Ketabrak. 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 Meninggalnya ketabrak apa? Kenapa? Akhirnya kalau boleh gitu. Kasian. Ketabrak mobil atau dia menabrakan diri? Ketabrak teruk. Ketabrak teruk. Ketabrak teruk. Ketabrak teruk. Dimana? Tapi kok mau ketabrak teruk. Jadi bau. Kiral. Tidak tahu dimana ketabraknya. Enggak tahu. Enggak tahu lah. Dia udah lama. Udah mau gitu. Saya tabrak lutik. Kiral, diem. Ketabraknya gara-gara apa? Apa dia patah hati atau sakit hati atau kenapa? Berbontas. Lagi nyebrang? Di harip apa? Di mana tabraknya? Di depan? Di daerah mana? Daerah diut. Daerah diut. Di haripnya? Diharap. Diharap. Kamu warga sini? Tapi kok bisa bahasa Sunda? Asli dari mana? Asli Bogor. Asli Bogor. Punya keluarga? Punya keluarga? Punya. Keluarga kamu di sini? Di tukang? Bukan. Kok kamu bisa di sini? Itu apa? Itu apa? Kamu tahu berapa umur yang meninggal yang ketabrak? 17. 17 tahun? Yang ketabrak itu perempuan ya berarti ya? Akep itu. Bukan. Laki? Laki. Kok orangnya? Bajanya enggak pernah ganti-ganti. Enggak boleh. Ini ajarin. Kenapa belum kembali ke Tuhan? Tuh kan salah lagi. Oh, nunga doakan. Oh, nunga doakan. Oh, anu jiara. Oh, nungu jiara. Oke. Aja-jajang apa? Mang jajang. Mang jajang. Nanti kita doain. Mang jajang. Biar tenang di sana. Oh, iya lupa. Udah. Tukang. Kemarin. Tukang-tuk. Aku doa dulu. Tukang. Wrap Kamu siapa? Lapar. 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 Kamu siapa? suka minta makanan ya mau permen mau permen mungkin dibecah kali katanya lapor modelnya kayak siluman gitu ya kamu siapa Lise-nya? nggak mau ngomong nggak mau ngomong yaudah oke temen-temen ya udah ya pada nggak mau ngomong kita lanjut aja di episode selanjutnya biar dia makan kenapa kok kayak ada orang yang lewat di belakang ya makan dulu kermennya ya kita doain oke kermennya taruh aja disitu itu bentuk apa ya kak ya eh kamu ngeledekin pocong melulu pocongnya emosi aku sekalinya masuk gini bentuk apa ya ininya kayak tanduk kayak tandukan terus ininya kayak rusak apa tuh namanya kayak gitu mukanya kayak rusak tapi orang gitu berdiri cuman dia kayak susah ngomong karena memang air liurnya keluar kayak gitu oke aku ingin ketemu kakak cantik nanti kita bakalan ketemu sama kakak cantik ya dari awal itu adalah kisah yang sangat menarik ya kenapa sosok tersebut melakukan bunuh diri disini dan kenapa seolah-olah semua makhluk yang ada disini juga mendorong kita untuk berbicara dengan dia oke teman-teman ya ayo kasih closing coba Carol ya goodbye gitu terima kasih subscribe betul aku gak liat kameranya dimana ini ini tuh oh itu iya oh iya bener yang gimana ya subscribe jangan lupa teman-teman jangan lupa teman-teman untuk nonton Carol ketemu kakak cantik jadi tunggu episode berikutnya kalau Carol bakalan godain dia bakalan godain Carol yang udah gak sabar gak sabar ya oke Santana terima kasih ya terima kasih ke Santana makasih juga buat teman-teman semuanya yang mungkin punya kisah dan cerita menarik atau sensitif kayak Kak Santana siapa tau kita juga bakalan mau ngundang kalian untuk tampil di acara dimensi lain dan ketemu sama si julid, Carol dan hantu-hantu yang lain oke jangan lupa subscribe dan komen see you on the next episode bye 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 dog bye bye dog selamat menikmati